Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Jamie Fikri Duwanto Dari kelompok 4 Disini, kita akan menjelaskan tentang penyerahan kedaulatan Indonesia Penyerahan kedaulatan Indonesia merujuk pada momen penting dalam sejarah Indonesia Ketika bangsa ini berhasil mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan dari penjajahan asing Untuk menjelaskan penyerahan kedaulatan Indonesia Berikut adalah rincian mengenai latar belakang perjanjian Jalannya perjanjian, dampaknya, serta isi perjanjian yang terkait Latar belakang perjanjian Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda Yang dikenal sebagai Hindia Belanda Gerakan nasionalis Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Momad Hatta, dan Sultan Syahrir Semakin menguat dalam menuntut kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia Upaya tersebut mencapai puncaknya pada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua Ketika Jepang mengusir Belanda dari Indonesia Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan berusaha untuk menguasai kembali wilayah Indonesia Hal ini memicu konflik bersenjata antara pasukan Belanda dan pejuang Indonesia yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia Perkenalkan, nama saya Alphat Ramadhan Jalan Perjanjian Setelah Jepang menyerap pada akhir Perang Dunia Kedua, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan berusaha untuk memulihkan kekuasaan kolonial mereka di Indonesia Pada tahun 1945-1949, terjadi perang kemerdekaan antara pasukan Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan dan pasukan Belanda yang berusaha menguasai kembali wilayah tersebut Dalam upaya untuk mencapai penyelesaian damai, perundingan antara Indonesia dan Belanda diadakan Salah satu perjanjian penting yang tercapai adalah perjanjian Roem-Roem yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Den Haag, Belanda Perjanjian ini merupakan, perjanjian ini menetapkan muka pengakuan de facto kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan mengakhiri perang kemerdekaan Selanjutnya, dampak dari perjanjian tersebut Penyeraan kedaulatan Indonesia melalui perjanjian Roem-Roem memiliki dampak yang signifikan Perjanjian ini secara resmi mengakhiri perjanjian Belanda dan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdekaan Dampak lainnya meliputi Yang pertama yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau disingkatnya RIS Setelah perjanjian Indonesia dibentuk menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat disingkat RIS Yang terdiri dari beberapa negara kebagian Kedua, reorganisasi menjadi negara kesatuan Pada tahun 1950, RIS mengalami perubahan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Dengan Jakarta sebagai ibu kotanya Yang ketiga, pengakuan internasional penyerahan kedaulatan memungkinkan Indonesia untuk diterima sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa atau PBB Pada tahun 1950, serta mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky dari kelompok 4 Selanjutnya ada isi perjanjian dalam kurung perjanjian ruang royen Perjanjian ruang royen memiliki beberapa poin penting Di antaranya, yang pertama, pengakuan de facto kedaulatan Indonesia oleh Belanda Yang kedua, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS Dengan Belanda dan Indonesia sebagai negara-negara penandatangan Yang ketiga, pengaturan mengenai hubungan antara RIS dan beberapa Dan Belanda termasuk bidang ekonomi, pertahanan, dan kebudayaan Yang keempat adalah penyelenggaraan konferensi politik Untuk memutuskan status Papua dalam kurung bekasirian jaya yang masih dikuasai oleh Belanda Yang terakhir, ada tokoh-tokoh yang ikut Yang pertama, Swee Karno, Muhammad Hatta, dan para negosiator seperti Ruang dan Ruyen Yang memainkan peran penting dalam mencapai penyelesaian kedaulatan Indonesia Perjanjian ruang royen ditanggat tangani di Den Haag, Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih nyaman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh